Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini dengan saya, Ibu Lutfi Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Kita akan belajar mengenai biological control using predator and parasitoid Apa itu predator dan parasitoid? Para predator dan parasitoid itu adalah contoh dari musuh alami Kemarin kita sudah belajar mengenai integrated pest management Di mana integrated pest management itu kita mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian Yang kompatif, pengendalian yang kompatibel Yang sesuai dengan lahan kita Seperti penggunaan cultural, pengendalian secara teknik budidaya Kemudian pengendalian secara fisik, mekanik Kemudian pengendalian secara biological Dan juga pengendalian sintetik sebagai the last option of control Nah, hari ini kita mempelajari mengenai parasitoid Coba silahkan dilihat gambar di paling luar Ini ada seperti bulet-bulet Dan kemudian ada serangga di atasnya Coba kalian pikir ini apa Ini adalah telur ya Ini adalah telur dari hama Jadi, biasanya yang telur tersusun rapi Seperti ini Itu adalah telur dari hemiptera Yaitu telur bangsa kepik ya Jadi, telur bangsa kepik itu Biasanya di daun dan kemudian disusun rapi seperti ini Sedangkan ini adalah musuh alaminya Ini adalah parasitoid dan dia adalah parasitoid telur Nah, ini adalah parasitoid telur Di mana dia, ini spesiesnya biasanya telenomus Dan dia memang spesifik hanya memarasit fase telur saja Seperti itu ya Untuk lengkapnya kita akan pelajari hari ini Oke, lanjut ke selanjutnya Kita ke definisi dulu Sebenarnya, apa sih biological control itu? Bagaimana pengendalian itu kita sebut sebagai pengendalian biologi Atau menggunakan agen biologist ya Disitu disebutkan bahwa Biological control adalah aktivitas dari musuh alami Yang menyebabkan rata-rata populasi dari organisme target Is lower than if it had no control Jadi, apa namanya Aktivitas musuh alami yang menyebabkan populasi hama itu Lebih rendah ya Lebih rendah ya Jadi, yang namanya Dalam konsep pengendalian hama terpadu Itu sebenarnya tidak ada kita Yang dalam tanda kutip Istilahnya memusnahkan hama Itu tidak ada ya Karena Karena pasti kalau dimusnahkan Pasti terdapat ketidakseimbangan ekosistem di situ Jadi, lebih rendah daripada tidak ada pengendalian Jadi, ya ini ya Biological control is means of keeping past below damaging level Kemarin kita sudah belajar mengenai ambang ekonomi Ambang di mana kita diperbolehkan untuk Apa mana Menggunakan pesticida sintetik ya Dan ambang ekonomi hama di setiap tanaman itu beda-beda Sebagai contohnya Ambang ekonomi dari ulat Misalnya ambang ekonomi dari Apa namanya Wurang itu adalah 10 ekor per rumpun tanaman Misalnya seperti itu Jika populasinya sudah 10 ekor per rumpun Oke, bisa dilakukan pengendalian secara sintetik Itu sebagai contohnya Jadi, itu AE Jadi, jumlah hama ini adalah waktu PH ini adalah pengendalian hayati Ketika kita menggunakan pengendalian hayati Itu adalah pengendalian itu Apa Kita keeping past below damaging level ya Kita Apa namanya Menjaga populasi hama itu di bawah ambang ekonomi ya Sehingga Tidak perlu nanti kita mengendalikan dengan sintetik Seperti itu Seperti itu ya Jadi, menurunkan dan juga menekan populasi hama ya Jadi, tidak ada yang istilah memusnahkan hama Sampai betul-betul habis Sebenarnya tidak ada ya Biological control Apakah biological control itu hanya Mempergunakan predator Parasitoid dan insekt patogen saja ya Apakah menggunakan predator dan parasitoid saja Tentu tidak Ada agen biologi yang lainnya Ada insekt patogen Kemudian Dan Dan apa namanya Kalau di penyakit tanaman itu Untuk agen biologisnya itu disebut agen antagonis ya Jadi, beda penyebutan Kalau untuk mengendalikan patogen itu lebih ke istilahnya adalah agen antagonis Nah, karena kita banyak belajar mengenai serangga Karena teknologi pengendalian hama Ya Jadi, disini ada Disitu disebutkan selain dari Predator parasitoid Ada insekt patogen Patogen serangga Jadi, serangga itu kita buat sakit Dengan menggunakan apa? Dengan mikroorganisme seperti Fungi, cendawan Bakteri, nematoda, protozoa Dan virus yang menyebabkan Illness in insekt ya Jadi, menyebabkan serangga tersebut sakit Kemudian kita beranjak ke definisi Menurut Gulen dan Kristen tahun 2000 Antara predator, antara parasit, dan parasitoid itu berbeda Kalau predator itu adalah organisme yang dia makan lebih dari satu organisme during its life Selama hidupnya Jadi, selama hidupnya itu kerjanya dia memangsa dan memangsa terus sampai mati ya Dan biasanya dia larger than prey Jadi, lebih besar ukurannya daripada mangsanya Ya, prey itu Dan parasit, bedanya apa? Kalau parasit itu biasanya adalah organisme yang dia hidup Di pada organisme lain Namun, which is That does not usually kill Tidak selamanya itu mematikan Ya, jadi itu adalah parasit Sedangkan parasitoid itu adalah Parasit yang bisa membunuh Inang ya, host itu disini Inangnya adalah hama Dan itu biasanya dia selalu mematikan ya Jadi, itu bedanya ya Kalau parasit itu biasanya tidak selalu mematikan Kalau parasito itu biasanya selalu mematikan ya Pada akhirnya ya Karena ada Namun, prosesnya tidak sekejap seperti predator Predator karena memangsa Setelah dimangsa, mati ya Kalau parasito, cara kerjanya berbeda Nanti kita akan pelajari Kemudian Ya, definisi parasitoid dan inang Parasitoid adalah musuh alamnya Dan host itu adalah inangnya Inangnya itu adalah ya hamanya Yang akan kita kendalikan itu Seperti inang Parasitoid are commonly used in biological control Ya, sering digunakan Dan parasitoid adalah organisme Organisme yang dia hidup ya Di dalam atau pada inangnya Dia bisa hidup di dalam inangnya Atau pada inangnya Dan ultimately Kills the host Dan dia selalu matikan inang Host itu adalah Animals yang diserang oleh parasitoid ya Di sini tidak hanya serangga Namun, antropoda lainnya Bisa Apa namanya Bisa Apa namanya Yang kakinya Yang empat Eh, itu kayaknya Yang empat itu Laba-laba dan sebagainya Dan kebanyakan dari parasitoid itu Found in the order of Himinoptera Ordonya kebanyakan Yang menjadi parasitoid itu adalah Himinoptera Dan beberapa Dari diptera Di beberapa spesies Eggs are laid within the bodies of host Jadi, di beberapa spesies Telurnya itu Telur dari parasitoid itu Diletakkan di dalam inang Jadi, oleh karena itu Banyak yang seperti ini ya Jadi, dia meletakkan telur Di dalam inangnya Dia biasanya Ordo dari Himinoptera itu Betinanya itu Memiliki ovipositor Ovipositor itu adalah Alat untuk meletakkan telur Dan dia Dia melakukan oviposisi Dia mencari hama Kemudian Menusukkan ovipositornya Ke dalam Si serangga Dan telurnya Nanti telur dari parasitoid tersebut Akan berkembang Di dalam hama Dan kemudian Dia Menggunakan Apa namanya Inangnya tersebut Untuk tumbuh Dari si parasitoid tersebut Dan kemudian Lama-kelamaan Si inangnya Si hamanya Akan mati Jadi Ya Diletakkan di dalam Tubuh inang Dan dia Telurnya menetas Dan makan Pada internal organ Of the host Jadi dia makan Jaringan internal organ Mengapa Tidak langsung mati Ya Karena Tidak langsung mati Ini parasitoid ini Karena Parasitoid tersebut Hanya memakan Feeds on Non-essential organ Jadi yang dimakan Adalah organ-organ Non-essential Dia Lose Feeding Without Killing The host Jadi Selama Proses Dari Apa Apa namanya Produksi Dari Si telur Parasitoid tersebut Kemudian Hedge Kemudian Menetas Itu kan butuh Apa namanya Butuh Energi Butuh Makanan Dan dia makan Jaringan Non-essential Dan Kemudian Pada Akhirnya Dia Si larva Si larvanya tersebut Akan keluar dari tubuh Inangnya Akan keluar dari tubuh Hama Dan kemudian Si hamanya Akan mati Seperti itu Dan Tentunya Setelah larva Berpupa Si parasitoid Yang tersebut Dan kemudian Akan mati Ini sebagai Contohnya Ini gambarnya Parasitoid Biasanya Smaller Smaller Than the host Jadi Para bumi Lebih Kecil Daripada Inangnya Namun Tidak Selalu Ada Beberapa Yang besar Seperti Di Diptera Ini adalah Yang putih-putih Ini adalah Pupanya Jadi Ketika Menjelang Berpupa Si larva Yang ada Di dalam Tubuh Inang Itu akan Keluar Dari Inangnya Dia akan Keluar Dan kemudian Berpupa Dan setelah Itu Kemudian Setelah Berpupa Kemudian Jadi Imago Dan kemudian Kalau sudah menjadi Imago Kemudian Dia akan Berkeliling Lahan Lagi Dia akan Mencari Inang Baru Karakteristiknya Adalah Dia Selalu Destroy Their House During Development Dia merusak Inangnya Kemudian Pada Umumnya Inang Parasitoid Itu Biasanya Pada Kelas Taksonomi Yang sama Jadi Inangnya Adalah Insector Commonly Smaller Than The Size Of The House Lebih Kecil Daripada Inang Adults Parasitoid Are Free Living Jadi Imago Parasitoid Itu Adalah Free Living Dia Hidup Bebas Hidup Bebas Dan Makanannya Adalah Nektar Makanan Dari Parasitoid Itu Adalah Nektar Imago Makanan Imago Dari Parasitoid Itu Adalah Nektar Kemudian Sedangkan Dari Imager Stage Are Parasitic Jadi Hanya Fase Pradewasanya Saja Atau Imager Saja Yang Parasitic Di Dalam Inang Sedangkan Adults Free Living Hidup Bebas Kemudian Parasitoid Hanya Pada Umumnya Memperlukan Develop On Only One Hose Individual Jadi Perlu Satu Inang Selama Hidupnya Beda Dengan Predator Yang Dia Butuh Banyak Masa Selama Hidupnya Kalau Predator Dia Butuh Satu Dan Tidak Langsung Mati Tadi Karena Yang Dimakan Jaringan Unesensial Habitat Habitat Dewasa Dan Pre-Adults Atau Imager Berbeda Kalau Dewasa Hidup Bebas Sedangkan Imager Atau Pre-Adults Dia Parasitic Di Dalam Atau Pada Inang Itu Bagaimana Karakteristik Parasit Parasit Kemudian Ketika Kita Berbicara Mengenai Plan Defense Jadi Pertahanan Dari Tanaman Apakah Ketika Tanaman Itu Diserang Oleh Hama Tanaman Itu Diam Saja Kira Kira Bagaimana Ketika Tanaman Itu Diserang Oleh Hama Tentunya Tanaman Itu Tidak Diam Saja Pada Umum Ya Daun Dia Mempunyai Pertahanan Daun Itu Biasanya Dia Mengeluarkan Senyawa Volatil Senyawa Volatil Atau Senyawa Sekundar Atau Sekundari Kempahun Ketika Dia Dirusak Atau Dimakan Oleh Serang Herbivora Itu Dia More Volatils Are Release Jadi Senyawa Volatil Itu Dikeluarkan Nah Senyawa Volatil Atau Senyawa Sekundar Tersebut Akan Menarik Kedatangan Musuh Alami Untuk Datang Itu Merupakan Salah Satu Signal Oh Disana Ada Tanaman Yang Terserang Oleh Hana Seperti Itu Jadi Karena Ada Luka Kemudian Ada Kemikal Di Salifanya Kemudian Disitu Dia Dia Merilis Dari Senyawa Volatil Dan Kemudian Dia Akan Mengundang So Kemudian Senyawa Volatil Sebagai Atraktan Atraktan Itu Penarik Nah Ini ada Jurnalnya Plan Volatil Asset Defense Against Insect Herbivora Intinya Adalah Dimana Senyawa Volatil Pada Tanaman Itu Merupakan Suatu Pertahanan Ketika Tanaman Diserang Oleh Serangga Herbivora Ada 100 Ribu Lebih Senyawa Sepundar Yang Dikeluarkan Oleh Tanaman Tergantung Tanamannya Senyawanya Ada Terpenoid Alkaloid Ester Acid Alkohol Keton Dan Sebagainya Seperti itu Lanjut Kita Ke Importance Of Belgi Parasite Knowledge Jadi Apa sih Yang perlu Kita Perhatikan Ketika Kita Mengendalikan Dengan Musuh Alami Dimana Yang Kita Mengendalikan Mengurang Parasitoid Kita Harus Tahu Siklus Hidupnya Development Life Cycle Kita Harus Tahu Siklus Hidup Dari Parasitoid Tersebut Bagaimana Kemudian Selain Kita Mengetahui Siklus Hidup Dari Parasitoid Kita Mengetahui Siklus Hidup Dari Hama Yang Kita Kendalikan Kemudian Behavior Perilaku Perilaku Kita Harus Tahu Perilaku Dari Parasitoid Itu Bagaimana Karena Masing-masing Spesies Parasitoid Mempunyai Perilaku Behavior Yang Berbeda Jadi Kita Harus Mengetahui Itu Karena Pengetahuan Itu Akan Memudahkan Kita Ketika Kita Implementasi Dari Biological Control Tersebut Di Lapangan Kita Harus Tahu Eksplorasi Parasitoid Di Lapangan Kita Mencari Bagaimana Cara Mencari Parasitoid Di Lapangan Kemudian Kita Mampu Mampu Handling Parasitoid Mulai Dari Lahan Transport And To The Laboratory Jadi Kita Nanti Mengebang Biakan Dari Parasitoid Soal Limit Sebut Di Laboratorium Jadi Kita Harus Handling Mulai Dari Lapang Transport Dan Laboratory Kemudian Kita Mampu Untuk Breeding Mask Perbanyakan Masal Karena Salah Satu Teknik Dari Pengendalian Hayati Adalah Breeding Mask Perbanyakan Masal Dari Agen Biologi Tersebut Dan Setelah Kita Perbanyak Breeding Mask Kita Akan Merilis Parasitoid Tersebut Kelapangan Melepaskan Parasitoid Tersebut Kelapangan Semoga Bisa Dipahami Jadi Ada Banyak Yang Harus Kita Ketahui Sebelum Kita Mengendalikan Dengan Parasitoid Kemudian Bedanya Side Attacks On Body Ada Yang Namanya Endoparasitoid Dan Ada Ektoparasitoid Endo Itu Adalah Di Dalam Jadi Adalah Parasitoid Yang Dia Menyelesaikan Siklus Hidupnya Itu Di Dalam Inang Di Dalam Inang Jadi Itu Pada Umumnya Inang Itu Terlihat Jadi Inang Terlihat Misalnya Ada Ulat Ada Misalnya Ada Ulat Di Pohon Kemudian Oke Itu Kan Terlihat Oleh Terlihat Oleh Itunya Terlihat Oleh Parasitoid Karena Itu Dia Bisa Langsung Menusukan Dia Langsung Melakukan Ofiposisi Menusukan Ofipositornya Kedalam Inang Itu Adalah Endoparasitoid Dan Telur Larvanya Nanti Berkembang Di Dalam Inang Sebagai Mostly Parasitoid Itu Adalah Endoparasitoid Seperti Seperti Terlihat Terlihat Oleh Inang Hostnya Exposed Terlihat Sedangkan Kalau Ektoparasitoid Itu adalah Parasitoid Di luar Ekt Di luar Bagaimana Itu Ini adalah Parasitoid Dimana Dia Fit Dia makan Secara Eksternal Di Dia makan Secara Eksternal Tubuh Inang Dan Dia Menyelesaikan Secara Eksternal Juga Jadi Ada Beberapa Hama Yang Dia Tidak Terekspos Beda Dengan Tadi Jadi Hamanya Tidak Kelihatan Gimana Caranya Hama Tidak Kelihatan Karena Ada Hama Yang Namanya Penggerak Batang Sehingga Dia Hidup Di Dalam Batang Oleh Karena Itu Tidak Terlihat Oleh Hama Jadi Usually In Situation Where Host Live Within Protected Location Lokasinya Tersembunyi Misalnya Di dalam Batang Seperti itu Ada Pengorok Daun Di dalam Daun Di dalam Jaringan Daun Dan sebagainya Jadi Telurnya Itu Biasanya Diletakkan Telur Dari Pasituit Itu Bukan Lagi Karena Hamanya Tidak Dilihat Oleh Karena Itu Dia Meletakkan Telur Di Sekitar Habitat Inang Sehingga Ketika Dengan Harapan Ketika Telur Parasitoid Tersebut Menetas Akan Menjadi Larva Dan Larvanya Tersebut Akan Mencari Kedalam Batang Karena Tadi Kan Misalnya Yang Kita Mencari Kedalam Batang Jadi Larvanya Mencari Kedalam Batang Ini Adalah Ekto Parasitoid Bagaimana Siap Kerjanya Contohnya Elasmus Eoplex Trus Kamsomeris Dan Sebagainya Kemudian Hostrange Hostrange Ini Adalah Kisaran Inang Ada Yang Generalis Dimana Generalis Ini Adalah Parasitoid Yang Inangnya Banyak Jadi Inangnya Tidak Hanya Satu Melainkan Banyak Seperti Contohnya Trichograma Brahimerea Tahinid Flies Sedangkan Ada Beberapa Parasitoid Yang Dia Itu Spesifik Yang Namanya Spesifik Itu Hanya Bisa Memarasit Pada Mungkin Hanya Satu Atau Dua Inang Saja Jadi Tidak Banyak Inang Spesifiknya Telenomus Telenomus Itu Parasitoid Telur Dia Memarasit Telur Kemudian Stadiaida Jadi Parasitoid Itu Berbeda Ada Yang Parasitoid Telur Jadi Dia Hanya Memarasit Pada Fase Telur Saja Telur Ini Adalah Telur Hama Kemudian Parasitoid Larva Dia Hanya Memarasit Pada Fase Larva Saja Begitu Juga Dengan Pupa Hanya Memarasit Pada Fase Pupa Kemudian Kalau Parasitoid X Larva Dia Bisa Memarasit Pada Fase Telur Dan Kemudian Larva Jadi Spesies Berbeda Bisa Dilihat Parasitoid Imago Dia Hanya Memarasit Pada Fase Imago Tidak Banyak Parasitoid Dari Ordo Diptera Dan Parasitoid Imago Ini Lebih Sedih Dibandingkan Parasitoid Yang Lain Contohnya Flies Tahinidae Tahinidae Ini adalah Parasitoid Juga Sarcopacidae Parasitoid Ordo diptera Diptera Itu adalah Golongan Lalat Ini adalah Lifecycle Dari Parasitoid Ini adalah Telur Telur Tidak Selamanya Bulat Atau Lonjong Lonjong Tidak Seperti Tabung Tidak Selamanya Seperti Ini Telur Pun Ada Yang Lonjong Juga Dan Ini adalah Lifecycle Dari Parasitoid Jadi Dia Ini Keluar Pada Fase Telur Semuanya Diselesaikan Pada Fase Telur Dari Inang Jadi Sebelum Dia berubah Menjadi Larva Si Inang Parasitoid Tersebut Sudah Menjadi Imago Seperti Itu Semoga Mereka Dikami Ini adalah Siklus Hidup Dari Parasitoid Larva Seperti Yang Sudah Saya Bilang Tadi Ini Imago Parasitoid Menusukan Parasitoid Endoparasitoid Karena Dia Menusukan Secara Langsung Ke Dalam Inang Kemudian Larvanya Telurnya Berkembang Larva Larvanya Hidup Di Dalam Inang Menjelang Berpupa Dia Akan Keluar Dan Kemudian Setelah Itu Berpupa Kemudian Menjadi Imago Dan Kemudian Dia Siap Mencari Inang Lain Number Of Imager Per Individual Host Jadi Ini Ada Yang Namanya Jadi Jumlah Jumlah Anakan Per Individual Host Per Inang Ada Yang Namanya Solitary Parasitoid Yang Namanya Solitary Parasitoid Solitaire Itu adalah Generally Produced Only One Offspring Per Host Jadi Dia Pada Umumnya Memproduksi Hanya Satu Keturunan Per Inang Sebagai Contohnya Ini adalah Parasitoid Telur Telenomus Jadi Di Dalam Satu Telur Inang Itu Nanti Hanya Akan Keluar Satu Parasitoid Begitu Juga Dengan Yang Sebelahnya Akan Keluar Satu Parasitoid Ini Juga Contoh Parasitoid Juga Dia Akan Keluar Satu Parasitoid Sedangkan Dia Typically Lay One Per host Jadi Dia Meletakkan Satu Telur Per Inang Satu Telur Satu Telur Per Inang Dan Ada Lawan Dari Solitary Itu adalah Gregorius Gregorius Itu Pada Umumnya Dia Typically Lay Multiple Eggs Per host Dia Meletakkan Telur Meletakkan Banyak Telur Multiple Eggs Per host Jadi Ketika Keluar Dalam Satu Inang Ulat Ini Dia Akan Keluar Banyak Sekali Parasitoid Misalnya Dia Akan Keluar Banyak Parasitoid Itu Bedanya Solitary Dengan Gregorius Solitary Hanya Keluar Satu Individu Per Inang Sedangkan Gregorius Itu adalah Dia Keluar Banyak Per Inang Dia Bertelur Banyak Per Inang Seperti itu Nah Ada Proses Dari Parasitoid Ketika Menemukan Inang Tidak Ucuk-ucuk Si Apa Ucuk-ucuk Tiba-tiba Si Parasitoid Menemukan Inang Ada Prosesnya Jadi Seperti Kita Mencari 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 Calon Jadi Tiba-tiba Kita Ketemu Ada Prosesnya Yang pertama Adalah Host Habitat Finding Kita Penemuan Habitat Inang Jadi Sebelum Kita Menemukan Si Inang Kita Menemukan Habitatnya Dulu Bagaimana Bagaimana Caranya Parasitoid Menemukan Habitat Inang Ya Mungkin Dari Inangnya Itu Sendiri Dari Bentuk Inangnya Kelihatan Mata Jadi Parasitoid Kemudian Kemudian Juga Dari Veses Dari Inangnya Jadi Akan Kelihatan Veses Dari Inangnya Kemudian Jadi Veses Itu Juga Merupakan Cue Ya Atau Klu Dari Adanya Si Inang Kemudian Kemudian Juga Chemical Coating On The Host Jadi Senyawa Kinia Yang Menyelimuti Dari Inang Karena Ada Semacam Bau-bau Tersendiri Dan Ada Juga Volatile Chemical Yang Diproduksi Oleh Tanaman Inang Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Seperti Yang Sudah Saya Terangkan Tadi Bahwa Tanaman Tersebut Tidak Diem Saja Dia Merilis Senyawa Volatile Senyawa Volatile Tersebut Juga Merupakan Salah Satu Cue Atau Penunjuk Bahwa Disitu Terserang Oleh Hama Jadi Host Habitat Vinding Bisa Dari Inang Yang Sendiri Veses Kemical Coating Dari Inang Dan Volatile Compound Yang Dikeluarkan Tanaman Setelah Menemukan Habitat Kita Menemukan Host Finding Penemuan Inang Bisa Dari Larva Search Adult Search Nanti Setelah Ini Saya Terangkan Hose Acceptance Penerimaan Inang Hose Suitability Kesesuaian Inang Jadi Tidak Semua Sesuai Atau Cocok Jadi Kalau Tidak Sesuai Tidak Bisa Berkembang Sipa Hasidat Tersebut Seperti Itu Jadi Ada Host Habitat Finding Host Finding Host Acceptance Dan Host Suitability Jadi Mulai Dari Habitat Penemuan Habitat Sampai Kesesuaian Inang Sehingga Kemudian Dia Akan Berhasil Atau Tidak Memaksif Dari Inang Tersebut Ini Yang Tadi Host Adult Search Dan Larva Search Jadi Beda Tadi Kan Masih Ingat Ada Endoparasitoid Dan Endoparasitoid Kalau Endoparasitoid Itu Biasanya Adalah Biasanya Yang Mencari Adalah Imago Imago Dari Parasitoid Jadi Adult Search Yang Mencari Adalah Imago Jadi Dia Mencari Sampai Dapat Dan Kemudian Di Ovi Posisi Meletakkan Telur Di Deposit Di Dalam Inang Inside The Host It's Different With Larva Host Searching We Remember There Is Ektoparasitoid Ektoparasitoid Dimana Ektoparasitoid Itu Hamanya Tidak Terekspos Tersembunyi Seperti Leaf Miner Pengorok Daun Seperti Pengerek Batang Pengerek Batang Tersembunyi Sehingga Telur Dari Parasitoid Diletakkan Di Sekitar Habitat Inang Sehingga Nanti Telur Menetas Kemudian Larva Yang Akan Mencari Kedalam Inang Contohnya Adalah Beef Ini Diterabung Semoga Bisa Dipahami Beda Antara Larva Search Dan Adult Search Lanjut Lanjut Kemudian Ini adalah Perbanyakan Masal Dari Trihograma Ini adalah Yang dilakukan Oleh petani Jadi Dia meriring Atau Memperbanyak Parasitoid Telur Trihograma Itu Menggunakan Alternatif Inang Inang Korsi Inang Parasitoid Hidup Di Dalam Hama Namun Ketika Kita Memperbanyak Hama Memperbanyak Parasitoid Tidak Mungkin Kita Memperbanyak Hama Itu Harus Mencari Alternatif Lain Jangan Kalau Nanti Memperbanyak Hama Otomatis Hama Lebih Banyak Lagi Jadi Kita Menggunakan Alternatif Inang Lain Seperti Contohnya Trihograma Contohnya Dengan Korsira Sipalonica Jadi Korsira Sipalonica Ini Kita Pelihara Sebagai Inang Alternatif Kita Beli Makan Dedak Jengu Pecah Dan Pur Kemudian Ini Ada Korsira Kemudian Kita Nanti Akan Panen Telur Korsira Panen Delur Inang Alternatif Dan Telurnya Ini Nanti Kita Investasikan Dengan Trihograma Dimana Dia Parasitoid Telur Kita Investasikan Dan Kemudian Telur Dari Korsira Kemudian Kita Bisa Rilis Di Lapangan Jadi Sebelum Sebelumnya Kita Ini Ada Kawinkan Dulu Untuk Karena Dia Parasitoid Telur Otomatis Yang Kita Perlukan Adalah Telur Inang Alternatif Tersebut Telur Inang Alternatif Sebelum Bertelur Otomatis Kita Kawinkan Ini Tempat Kawin Kemudian Kita Panen Telur Kita Investasikan Dengan Trihograma Setelah Setelah Di Di Ofi Posisi Oletnya Kurrama Dan Kemudian Kita Lepas Ke Lapangan This Is How We Can Rear The Parasitoid Kita Memperbanyak Parasitoid Parasitoid In Pias Tidak Dari Petani Karawang Karawang Now We Moved Oh This Incredible Video That You Should Watch In Google Classroom Nanti Saya Berikan Video Video Dimana Sangat Menarik sekali the video explain how the parasitoid work, bagaimana parasitoid itu bekerja dan ternyata parasitoid tersebut sebelum dia bisa ini adalah ini adalah endoparasit jadi ada telur di dalam inang, kemudian larva berkembang di dalam inang memakan jaringan anonsesial menjelang berpupa, dia akan keluar nah ini ya, menjelang berpupanya dia keluar seperti ini dan kemudian ya, anehnya si inangnya si hamanya itu, dia memposisikan seperti ibu ya jadi dia merawat si parasitoid tersebut lalu, akhirnya lama-kelamaan dia akan mati untuk video lengkapnya, silahkan nanti dilihat di google classroom linknya setelah aku lihat ini adalah telur dari parasitoid yang bisa kita lihat ya ini adalah telur parasitoid ini ada tipograma dia sedang mencari-cari telur mana yang belum diparasit karena dia tidak akan memarasit telur yang sudah diparasit jadi dia mengetukkan antenanya seperti ini untuk mencari mana telur yang belum diparasit ini di bawah mikroskop ya dan kemudian setelah dia dapat kemudian dia akan melakukan oviposisi meletakkan telur parasitoid dan kemudian melakukan oviposisi setelah oviposisi berakhir dan kemudian melakukan ya masing-masing oviposisi seperti ini oke dan seperti ini ya dan kemudian pergi seperti itu ya parasitoidnya ya kemudian kita berpindah ke predator kita sudah belajar mengenai parasitoid bagaimana cara kerjanya endoparasitoid ektoparasitoid kemudian ada solitar gregarius karakteristik dan lain sebagainya sekarang kita belajar mengenai predator predator ini adalah organisme yang dia memangsa ya usually eat more than one organism during its life jadi organisme tersebut makan lebih dari satu organisme selama hidupnya dan dia biasanya larger than prey jadi dia lebih gede lebih besar daripada mangsanya ya seperti ini contohnya ini adalah apa namanya kepik predator ya kepik itu tidak semuanya herbivore jadi ada yang predator dimana predator itu biasanya dia mempunyai stiletnya rostrumnya dia itu kalau yang herbivore itu adalah panjang dan tipis sedangkan kalau predator itu adalah alat mulanya itu kokoh seperti itu ya ini stapilini D kemudian ini ada apa namanto diamantide ya jadi dimana sih kedudukan dari predator atau parasitatornya biasanya karena dia musuh alami dia di tingkat trofik atas ya berbeda dengan di bawahnya karakteristiknya pada umumnya generalis ya pada umumnya generalis jadi dia bisa memangsa apa saja ya dalam misalnya serangga ataupun atau poda lainnya ya kemudian carnivore heterosem heterosem ini adalah imago dan pradewasanya hidup pada habitat yang sama makanan yang sama dan menyebabkan kompetisi within the species itself jadi menyebabkan kompetisi di speciesnya itu tersendiri ini sebagai contohnya heterosem ini ya kalau tadi parasitoid pradewasa dan dewasa berbeda dewasa hidup bebas sedangkan pradewasanya atau immature stage-nya dia sebagai parasit di dalam atau pada inak sedangkan predator kalau predator ini mau pradewasa dan juga imagonya hidup pada habitat yang sama jadi makanannya sama sehingga antar pradewasa dan dewasa itu terjadi bisa kompetisi untuk mendapatkan makna ini larvanya ya ini ya kalau menemukan hewan seperti ini ini adalah larva dari ladybug coleoptera coxinelli destroying or paralyzed prey before consuming biasanya dia memusnahkan atau paralyzed itu membuat pingsan biasanya memusnahkan seperti ini paralyzed itu membuat pingsan kemudian pada umumnya predator itu require more than one prey for the development sudah saya jelaskan dia butuh lebih dari satu indang selama satu mangsa kalau predator mangsa jadi dia butuh banyak yang saya jelaskan tadi ini adalah kepik predator kepik predator itu sebagai contohnya adalah reduvi ide dia adalah kepik predator dia rostrum alat mulutnya itu besar dan kokoh bedanya dengan headwiver beda sekali kemudian pada umumnya tubuhnya lebih besar daripada mangsa dan body organs well develop so that it can move quick or fly away waktu diskusi sudah kalian pelajari ya waktu kemarin ada group discussion jadi predator itu disebutkan bahwa salah satu cirinya adalah dia mempunyai organ yang berkembang lebih baik daripada organ lainnya sebagai contohnya adalah kepik predator ini dia mempunyai rostrum yang lebih kuat kemudian kalau apa namanya ini matodia mati day praying matis itu it has apa apa namanya raptorial foreleg apa namanya raptorial itu untuk menangkap mangsa foreleg itu adalah tungkai depan dan ini adalah ini adalah odonata odonata has a large compound eye dia mempunyai mata mata majemuk yang besar bahkan bisa berputar 360 sehingga kalian mengedap dari belakang pun ketika mau menangkacang itu akan susah dia akan fly away karena dia tahu di belakangnya itu ada kalian contoh lain ini adalah predator spesies spesiesnya andalus coxinellidae mirimeleontidae mirimeleontidae ini adalah imago dari undur-undur imago dari undur-undur seperti ini kumbang stapelinidae coxinellidae ini karabidae ini adalah neuroptera kemudian tipe mencari mangsa kalau tadi ada bagaimana parasitoid found its host itu berbeda dengan predator predator mencari mangsa ada searching behavior ada perilaku mencari mangsa prey searching behavior perilaku mencari mangsa ada yang sit and wait jadi dia diam dan menunggu oh ternyata ada predator yang kerjanya cuma diam dan menunggu itu ada ada spesies seperti itu ada yang membuat trapping ada yang membuat jebakan dan ada yang active searching ada yang dia aktif mencari entah itu secara random atau directional kalau random itu seperti siripet larva dia jalan ke depan ke samping belok kanan belok kiri dan seterusnya sampai dia ketemu inang yang 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 artinya yang intinya adalah keep moving keep moving keep turning dan lain sebagainya itu adalah random pergerakan secara random sedangkan directional dia ada ada cue ada cue ada ada penunjuk yang bisa menunjukkan ada inang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya mungkin dari kotoran inang dari kotoran mangsa kemudian atau dari bau atau dari senyawa kempaun atau senyawa volatil yang dihasilkan tanaman dan lain sebagainya ada sound jadi kan hama itu kalau makan ada suaranya juga dan itu ada tertangkap didengar oleh si predator tadi saya jelaskan ada seed and weight ada predator yang kerjaannya seperti diam dan menunggu siapa dia ini contohnya adalah ada dragonfly dragonfly itu bisa seed and weight jadi dia hanya nunggu saja imago ya terutama ya dan kemudian ada mantis 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 mantodiamantide ada yang membuat trapping ada yang membuat jebakan seperti mir melontide tadi ya mir melontide ini adalah undur-undur dia membuat jebakan kalau ada spider dia juga buat jebakan kemudian ada active searching jadi dragonfly itu bisa seed and weight juga bisa aktif mencari kemudian ada serpentfly serpentfly itu ada seperti ini ini adalah ini adalah larva dari larva sirpide ini dia menghisap dari cairan dari kutu daun dan ini adalah imago seperti itu tiger beetle coleoptera carabide ini adalah functional role di ekosistemnya itu as a predator seperti itu kemudian kita berbicara mengenai teknik pengendalian hayati ada tiga teknik yang 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 harus kalian ketahui yang pertama adalah augmentatif augmentasi what is augmentatif apa itu augmentasi jadi augmentasi atau augmentatif itu adalah breeding natural and mass and releasing implantation jadi kita memperbanyak musuh alami dan setelah kita memperbanyak kita merilis di lapangan kita melepaskan di lapangan jadi augmentasi itu bagaimana caranya kita menambah populasi dari beneficial insect jadi kita menambah populasi dari beneficial insect entah itu predator entah itu parasitoid atau entomopatogenik entomopatogen jadi kita memperbanyaknya dan memperbanyak ini pada umumnya di laboratorium jadi kita memperbanyak di laboratorium kemudian ketika jumlahnya sudah cukup kemudian kita bisa rilis ke lapangan jadi ini ya various techniques can be employed in augmentation jadi intinya adalah bagaimana kita enhance effectiveness effectiveness of naturally occurring natural kita meningkatkan efektivitas dari musuh alami dengan cara menambahnya di lapangan jadi kemudian ada periodic rilis jadi ada secara periodik kita melepaskan ke lapangan itu bisa secara inundatif atau inokulatif yang namanya inundatif yang namanya inundatif itu yang kita rilis yang kita lepaskan itu banyak inundatif itu banyak the release of overwhelming numbers of mass biological control agent jadi kita melepasnya banyak dengan ekspektasinya kita dapat dengan cepat kita mereduksi populasi dari hama yaitu inundatif jadi kita lepas banyak kita rilis banyak sedangkan kalau inukulatif itu yang kita lepaskan di lapangan itu sedikit rilis relatively small numbers of natural enemies jadi itu adalah augmentasi yang kedua adalah konservasi yang namanya konservasi konservasi adalah we can conserve kita dapat mengkonservasi natural enemies yang sudah ada di lapangan mengkonservasi musuh alami yang sudah ada di lapangan dengan cara apa kita memperbaik musuh alami dengan mereduksi penggunaan dari pesticida karena efek penggunaan pesticida tidak hanya hama yang mati namun musuh alami juga mati jadi kita mereduksi penggunaan pesticida itu adalah salah satu bentuk dari konservasi habitat manipulation kita manipulasi habitat kita misalnya growing plants that provide nectar kita menanam tanaman yang mempunyai nectar dan mungkin juga kita bisa apa namanya kita ada mulsa dari cerami untuk memprotect predator jadi kalau mengapa kita harus growing plant ya yang memproduksi nectar kita menanam tanaman berbunga karena itu sebagai salah satu sumber makanan dari imago dari parasitoid imago parasitoid dia butuh makan kita kasih nectar dari tanaman berbunga setelah dia kuat tubuhnya dia kemudian bisa mencari hama lagi lapang seperti itu dan juga predator itu kan butuh tempat untuk berlindung seperti itu ini nanti ada video menarik yang bisa kalian perhatikan kemudian teknik pengendalian hayati yang lainnya adalah classical classical biological control ada pengendalian klasik atau secara introduksi introduksi berarti kita bring natural enemies from overseas and between islands in Indonesia intinya adalah kita membawa musuh alami itu dari luar negeri atau dari antar antar pulau di Indonesia jadi kita oke misalnya kita punya hama baru oh ternyata kita tidak punya musuh alaminya oke kita introduksi saja kita masukkan saja musuh alami dari luar itu ada ya dengan tujuannya adalah ya untuk mereduksi hama ya biasanya contohnya adalah ini yang dulu kita pernah introduksi fedalia beetle untuk mengendalikan istri purkasi itu kita punya sejarahnya kita pernah mengintroduksi musuh alami ya itu contohnya fedalia untuk mengendalikan istri purkasi di California and then ada di Indonesia itu ada kita waktu sekitar tahun 80-an ya kita punya hama namanya the lam toro jam ming flea kutu loncat lam toro dan kita mengendalikan ya itu adalah invasif hama hama invasif itu adalah hama yang masuk ke dalam Indonesia dan kita mengendalikan kita bisa mengintroduksi musuh alaminya dari asalnya ya karena secara secara logika dia musuh alami hama dari luar yang kita tidak ada musuh alaminya oke berarti musuh alaminya juga ada di negara asalnya jadi kita bisa menghitung dari negara asalnya nah ini yang saya bilang tadi we should plant a flower ya kita bisa menanam tanaman-tanaman yang berbunga yang berwarna cerah karena parasito dan predator itu sangat tertarik oleh tanaman berbunga seperti ini karena selain sebagai tempat pelindung juga sebagai sumber makanan bagi parasito jadi kita bisa menanam sunflower zinnia targetes erecta dan lain sebagai upaya untuk apa ya habitat manipulasi atau habitat manipulation dari musuh alami karena tadi dia memproduksi nektar untuk kebugaran dari parasitoid dari musuh alami dan juga adalah provide shelter for natural animals dia menyediakan tempat berlindung jadi parasitoid dan juga predator itu nanti ngumpulnya di situ tempat berlindungnya dia gak semua waktunya untuk mencari mangsa atau mencari inah tidak kita sediakan tempatnya itulah bagaimana ketika kita mempelajari integrated past management pengendalian hama terpadu itu kita pengetahuannya itu harus betul-betul menyeluruh kita harus melihat dari banyak aspek tidak hanya kita hanya fokus ke hamanya saja tentu tidak bagaimana kita memanipulasi habitat agar biological controlnya agen biologisnya itu dia betah di lahan kemudian bagaimana kita konserve tanah kemudian melindungi petani kemudian melindungi air dan lain sebagainya banyak yang kita harus melindungi itu adalah goals kita bahkan ada beberapa daerah yang kemudian desanya menjadi tempat wisata karena banyak tanaman bunganya itu peluang bisnis juga jadi petani juga dapat untung di satu sisi kita untung karena bernis facial insect serangga-serangga bermanfaatnya di situ pada ngumpul semua dan kemudian dia bisa mengendalikan secara alami di lapangan juga kita bisa menarik bisa tawan lokal ini ada invasive alien alien species alien species itu bukan species dari planet lain tidak itu hanya istilah jadi invasive itu adalah hama yang sebelumnya tidak ada kemudian ada kemudian dia masuk kemudian dia mengintroduksi suatu negara dan dia menjadi alien species jadi alien species itu tidak hanya terbatas pada hama saja tentu tidak alien species itu juga ada virus bakteri serangga gulma dan sebagainya mungkin mungkin juga virus covid covid 19 itu juga sebagai invasive species yang kemudian dia mengintroduksi negara kita kita kedatangan sehama baru dari luar negeri kemudian datang ke Indonesia entah melalui perdagangan karena kita kan perdagangan misalnya kita perdagangan jagung dari Amerika ke Indonesia kemudian ternyata oh ketika kita melakukan proses perdagangan itu kita ekspor impor jagung oh ternyata di jagungnya itu ada ini lost dan ini adalah aslinya dari United States dia masuk ke Indonesia tahun 2019 dan sekarang sudah sangat parah sekali merajalela di seluruh Indonesia bayangkan dalam waktu sekejap si hama ini bisa 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 menjadi hama utama dari jagung ini adalah sebuah dokter rungki perda telurnya seperti ini di di secara masa dan kalau mentas langsung bayang seperti ini ini salah satu pengendalian secara mekaniknya kita kan sudah belajar minggu lalu itu adalah with tool or without tools kita bisa mengendalikan dengan alat tanpa alat kalau tanpa alatnya kita bisa collecting mass of the egg jadi kita mengkoleksi masak kita ambilin satu kelompok telur dari beropterafog kita ingin ini hostnya ada banyak inangnya ada banyak namun yang the most frequently consumed plants itu adalah jagung yang paling banyak dikonsumsi oleh seras pelodopterafog daripada adalah jagung life cycle nya itu sekitar 30 hari dan dia instarnya ada 6 kali ganti kulit kemudian ini yang newly hatched larva yang baru saja menetas itu kepalanya seperti ini dan di kepalanya itu ada struktur huruf Y seperti itu dari morfologinya seperti itu bagaimana dia menyerangnya kerusakannya adalah dia si larva itu kemudian dia memakan jaringan dari daun dari satu sisi pada awalnya pada satu sisi kemudian dia hanya meninggalkan lapisan epidermis saja itu pada instar awal namun pada instar berikutnya second and third instar dan instar yang lebih besar larva begin to make holes in leaf jadi larva mulai membuat lubang-lubang dan dia makan dari pinggir dari daunnya dan juga larva juga memakan growing point titik tumbuhnya kemudian natural enemies nya apakah ada tentu saja ada ya ada kotesia ada celonus dan sebagainya kebetulan kotesia dan celonus ini sudah ada di Indonesia jadi kita tidak perlu produksi dari musuh alami dari luar karena kita sudah punya apa namanya parasitannya sendiri ada patogen NPV jadi nukle polihedros virus yang kita akan pelajari ini adalah nomor real relay cendawan intong patogen cendawan yang bisa menyebabkan si spodopterafrum pada ini sakit dan we move to another invasive pest that is paracoccus marginatus paracoccus marginatus is one of the pest of papaya jadi ini adalah salah satu hama dari papaya tanaman papaya warnanya putih kalian pasti kalau lihat papaya ada putih-putih ini adalah hamanya dia adalah hama invasif dia masuk Indonesia tahun 2008 dia aslinya dari Costa Rica Guatemala Mexico ini adalah hemiptera pseudococidae hemiptera alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap makan dari banyak spesies jadi yang paling important adalah papaya yang paling parah papaya ada avocados citrus mango cherry dan lain sebagainya ini hama invasif kalau kalian mau lihat silahkan lihat di tanaman papaya yang ada putih-putih itu adalah papaya invasif past spesies that has been infected our plant since 2008 ini ya dia memasukkan stiletnya dan kemudian pada akhirnya ini ya pasti akan klorosis ya klorosis itu adalah warnanya itu pudar setelah itu distorsi kerdil tanamannya kerdil kemudian lama-kelamaan buahnya dan juga daunnya bisa jatuh dan ada kalau kutu kutu daun itu memproduksi honeydew embun madu embun madu itu akan menyebabkan ada embun jelaga jadi ada warna hitam-hitam itu ada embun jelaga yang kemudian tanamannya akan mati kemudian kemudian animus ada cryptolimus lady beetle ledgewing hoverfly ini semua ada di indonesia jadi kita tidak untuk untuk apa namanya introduksi dari musuh alaminya seperti itu ini adalah paracoccus marginatus you have to explore your surrounding and find this past paracoccus marginatus oke ini adalah musuh alaminya ada cryptolimus melibug predator ini adalah green ledgewing green ledgewing itu telurnya bertangkai seperti ini next ini adalah sirpide ini adalah larva sirpide nanti kalian bisa lihat sendiri and then we move to another invasive species that is pemaseakan alikulata yang kemarin sudah menjadi praktikum pemaseakan alikulata ini adalah snail dan telurnya itu warnanya pink pinkis warnanya pink ini juga merupakan invasive species jadi dia original from south amerika tahun 1980 and now it's become one of the most important pest in rice field jadi tahun 1980 dia masuk ke Indonesia dan lama kelamaan kemudian dia akan menjadi hama utama pada tanaman padi walaupun tidak semua lahan ada pemaseyanya biasanya di daerah-daerah tertentu seperti ini dan adaptasinya itu sangat cepat sekali dan ini yang pink-pink ini adalah kumpulan telur bayangkan satu kelompok telur ini kalau merita semua berapa seafood yang kemudian akan menetas lahan kita akan habis dimakan oleh seafood pemaseyakan alikulaka ini jadi the hatchability of the eggs is up to 90% hatchability itu adalah kemampuan untuk menetas 90% bayangin hampir 90% menetas semua repot jadi kita harus punya strategi salah satu pengendaliannya adalah pengendalian secara mekanik yaitu kita pungutin karena kan telurnya itu sangat kelihatan sekali jadi bisa kita pungutin kemudian kita hancurkan atau kita bisa ngasih si telur ini ke bebek ini adalah this is good video that you have to watch pacman illustration akan saya putar sebentar untuk selebihnya nanti kalian lihat di youtube oke ya ini ada bagaimana biological control itu ya ini ya kerja augmentasi kemudian konservatif dan introduksi atau masukkan ini pacman yang kuningnya ini adalah yang kuningnya ini adalah hama ya inverted with pass sedangkan disini adalah yang ini adalah musuh alaminya ghost ini ghost itu the natural enemies that occur in pacman habitat jadi kita berada di habitat pacman ini adalah musuh alaminya yang kuning ini adalah hama how the augmentative and conservative introduction itu works yang pertama adalah yang pertama augmentasi kita secara artifisial kita menambah agen biologisnya secara artifisial dengan pembiakan massal jadi kita memperbanyak musuh alaminya dan kemudian kita merilis di lapangan seperti ini kita memperbanyak dan kemudian hama ini akan mati seperti itu karena strategi yang pertama the second strategy is konservatif yaitu adalah meningkatkan habitat dari musuh alami awalnya habitatnya seperti ini kemudian kita tingkatkan kita tingkatkan lagi kita manipulasi habitat dan kemudian musuh alaminya akan semakin banyak maklumat maklumat hati itu adalah strategi yang kedua strategi yang ketiga adalah classical biological control pengendalian secara keraksik berarti kita mengintroduksi musuh alami dari native habitat of the past kita dari luar misalnya kita introduksi musuh alami dari Jepang yang kita tidak punya musuh alami itu di Indonesia tidak punya musuh alami kita introduksi untuk musuh alami dan kemudian di sana this is the simple the station dan oke ya ya ini oke sudah and then oke kita sudah selesai dan tugasnya resume lectures dan juga resume video video nanti linknya akan saya taruh di google google classroom ya oke kuliah kita hari ini selesai semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian juga semakin seru belajarnya ya semakin banyak tahu semakin banyak berwawasan walaupun kalian di rumah tidak mengurangi ya mengurangi efektivitas dari belajar kita ya dan mungkin bisa lebih efektif dan saya senang ketemu kalian di zoom melihat ekspresi kalian ketika saya tanya ada yang tahu ada yang enggak ada yang deg-degan pasti ya yang pasti selalu belajar karena sebentar lagi akan ujian dan tolong apa ya maksimalkan potensi kalian ya jadi jangan apa adanya aja tapi boost your capability ya jadi tingkatkan kemampuan anda ya oke terima kasih sampai jumpa minggu depan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati